Halo semuanya, balik lagi sama gue, Kevin Viano, di video South Park. Di episode sebelumnya kita dapat musuh baru, yaitu si Clyde. Dia marah sama si Cartman karena dia pernah diusir. Selain itu, kalian juga jangan lupa kalau kita itu lagi diserang zombie Nazi. Sekarang kita tidur aja dulu ya. Gue belum tau besok kita mau ngapain. Selamat malam, my little gumdrop. Semoga kalian menikmati semua selamat dan selamat di rumah baru kita sama seperti kita. Nyantam, nyantam. Osit, osit aja lu. What the fuck do we do? Apaan lu mau ngebunuh gue? Lu yang pussy, mati lu semua, kurcaci. Kabur lu yang jauh sana. Ya, lari yang jauh sana. Kurcaci, kurang ajar. Yaudah lu, kabur aja sana. Siapa itu, warlock? Eh, mau ngapain lu? Lu dukun ya? Waduh, gue jadi kecil. Kurang ajar nih, kurcaci. Stop calling me pussy, motherfucker. Lari lagi lu sana. Dasar, kurcaci-kurcaci lemah. Lari terus lu. Gue udak sampai kapan juga lu? Eh, temen lu nih. Karena kita jadi kecil, kita kejar mereka ke sarang tikus. Mana itu, kurcaci? Ada apaan nih? Oh, kamar emak bapak gue. Oh, kamar emak bapak gue. Mereka tuh rahasiain apa sih? What the hell? Ada anak loh disini. Aduh, malah kesini lagi si bocah. Oke, semuanya kayaknya gue bakal cut disini. Gue bakal ngelawan kurcaci ini, oke? Background yang gak enak masalahnya. Oke, sekarang udah pagi. Gue berhasil ngelahin mereka. Sebenernya mereka itu ngumpulin kancut buat ngelawan zombie. Dan sekarang gue punya skill ini. Mantep kan? Oh, kita dipanggil sama si Kylie. Ketua elf. Ada meeting katanya. Ada apa ini, ada apa ini. Bener nih, bahaya nih si Clyde nih. Dia pake cairan alien. Kenapa lu ketawa, Cartman? Lu punya sesuatu yang dikatakan, Wizard? Tidak, apa. Cuma menurutnya kayaknya menariknya sepertinya ada elf di dunia di dunia bisa menggunakan potongan. Cukup! Ketika kita menjadi manusia atau elf, akan penting sekali. Jika semua Zorro diambil oleh zombie. Kita lihat apa yang itu lakukan. Kita lebih baik untuk mencari cara untuk menghentikan Clyde. Ada yang tidak akan ada di dunia untuk berkongsi. Meskipun kita menghentikan forces, kita tidak mempunyai sepenuhnya. Jadi kita mencari lagi fakta untuk menghentikan kita. Pirat, Federation, dan... The Ghost. Para cewek. Gue lagi, gue lagi yang kena. Prepare for war. Jadi sekarang sepertinya kita bersatu ya. Oh, sekarang si Cartman bisa ngikutin kita. Kita coba ya. Nah, ini dia nih si gendut nih. Kita masih kurang pasukan. Dan si Kylie nyuruh gue buat ngedeketin anak-anak cewek. Ini dia cewek-cewek nih. Apa lo? Apa sih? Langsung-langsung berantem. Hmm. Kita lihat kekuatan Cartman apa ya. Shut up, Cartman. Keluarin kekuatan lo. Eh, buset. Dia ngelimpar softech. Mau ngapain lo? Oh my god. Jahat banget. I'm sorry. I must hit you. No, I don't like. Yeah, you owe me one. One. What is this? The boys want us to play with them? Yeah, play with us. I can take you to the girls. But I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? Oke. Mari kita tamui cewek-cewek. Oh my god. Ngomong apa sih dia pada? Eh, santai aja lo pada. Diem aja dia. Ngomong ini. Ngomong ini. Aduh, perasaan gue gak enak nih. Gue pasti diminta tolong nih. Apa? Kecil-kecil aborsi. Hahaha. Jadi sama kayak anak-anak cowok. Anak-anak cewek ini juga mainan drama. Dan ada cewek namanya Monica. Dia itu dituduh sebagai perebut cowok. So, disini gue bakal pura-pura jadi pacarnya Bebe. Bebe itu anggota geng dia juga. Dan kita bakal temuin si Monica. Kita bakal buktiin Monica itu haus lelaki atau enggak. Yeah. Girl is hard, my man. Hello, Monica. Yeah, I'm Mike. Oh, dia menggoda kita. Oh, my God. Akhirnya kebuktian. Lalu, pacarnya yang asli. Dia di domba kita. Terus. Siapa yang mau fuck your girlfriend? Well, maybe you'll understand that. Ayo, kita berantem. That's it. Dia mati. So, kita balik lagi ke pasukan cewek. Kita bakal laporan ke mereka. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. Yeah. Take me, go. All right then, let's go. You know the drill. Yes, I know the drill. Lapor, Komandan. New Kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad. But it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. Drama macam apa sih ini? You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend. But she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me and tries to stab me in the back. Right. So, we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Makeover! Gue dapet tugas makeover lagi. Ini apaan pula? Kenapa ada kuda poni di situ? Maksud gue unicorn. So, kita bakal ke tempat aborsi. Kita bakal liat nama-nama Hey, Big Nose. You should consider having some work done. Shut up. Gue lagi ngomong. Iya, kita ke markas aborsi. Dan kita bakal liat nama-nama Bocah yang pernah aborsi di sini. Kita ngelakuin tugas ini demi kaum cewek ikut pasukan kita, guys. Hello, hello. Iya, saya mau aborsi. The first one is always the scariest. Take room A, second door to your left. Oke, oke. I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Yes, I'm staying out here. I'll be with you in spirit. Bye-bye, Kylie. Gue masuk sendirian. Oh, ini dia. Tempat catatan aborsi. Access restricted to positions only. Oh, cuma boleh dokter yang masuk. Jadi kita harus nyamar kayaknya. Operating room A, apa ini? Hi, I'm Dr. Poon Lover. Oh, kita mau aborsi. Gimana aborsinya kita? Udah gila nih rumah sakit. Bocah sekecil ini di aborsi. Eh, mau ngapain lo? Gila, apaan yang disedotin nih? Mana ada bayi di perut gue? Udah gila lo. Mampus, rusak alat lo. Ya iyalah, gue cowok. Oke, kayaknya ini kesempatan kita buat cari baju dokter. Kita sudah berubah jadi dokter. Sekarang kita masuk ke ruang catatan aborsi. Dokter macam apa kecil kayak gini, ha? Ya, sama-sama. Sekarang mana catatannya? Kita cari catatan 2013. Kita cari catatannya. Dan kita foto. Apaan tuh? Ya ampun si Randi. Ngapain lo di sini, Tong? Plan B? Oh, ada FBI. Oh my God. Ngapain mereka disini? Relax, man. Don't shoot me. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? Yeah, tell us. Why this is happening? Apaan sih tuh? Shadda, Prendi. Oh, ada zombie disini. Oh my God. Oh my God. Ada zombie. Ada zombie, Pak. Mati lo. Tuh kan. Aku ngaku Jerman lagi. Don't die, sir. Oh, sekarang kita kemana nih? Escape the Taco Bell Soldier. Kita kabur dari para FBI. Kita masuk lewat sini. Oh, shit. Mesti banget gue ngelawan tikus zombie ya. Ditembak sama FBI. Kita dimana nih? Randy? Is that you? Oh, kita nyamar. Oh my God. Hahaha. Udah gila si Randy nih. Tihi. Semua aja dibilang nasi zombie. Kita lihat kalau kamu benar, dokter. Oh my God. Kita harus aborsi. No, jangan aborsi. Gila, kita beneran aborsi ini. Mampus. Sakit kan lo? My mall. Yeah, yeah. Sabar. Miss A and D. Oke, 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 oke. Siap, siap. Siap, siap-siap kalau Randy. Oke, oke, lakukan. Saya siap. Ihh. Udah tuh. Udah selesai. Nah lo, kenapa nih? Manti lampu. Oh my God. Kemana kita? Oh no. Banyak zombie di rumah sakit. Aduh, itu ada lubang lagi. Hey, shut up. Nathers. Di mana kau menemukan alien goo? Vial yang berbunyi di dalam klinik penutup. Apa yang bisa datang di kontaknya di dalam klinik penutup. Oh, bayi zombie. Tuh, kan. Bayi zombie everywhere. Oh my God. Mati semua. Hey, Butter. Come here. Dari mana lo? Lawan bayi aja pada kalah ya. Ntar pasti kita lawan bayi juga nih. Kita lewat sini kah? Aduh, ada si atung-atung lagi. Lo semua bakal mati. Atung. Stop poking at me. Woi. Muntah di mana-mana lo. Atung, atung. Apa lo? Mati lo sama Mr. Henky lo. Mr. Henky. Hai diho. Rasakan kekuatan Mr. Henky. Wah, 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 wah. Modar lo semua kena tokai. Siraman tokai. Hai diho. Oh lala. Semua sudah mati. Beritahu semua unitnya bahwa penutupnya sudah dikontak. Ini tidak dikontak. Ada apa, Pak Dokter? Ini tidak dikontak. Kau tidak memahami. Chloe Kardashian. Chloe Kardashian. Dia mempunyai aborsi yang paling besar yang pernah saya melihat. Biggest abortion? Maksud lo? Bayi gede. Mati aja gue. Bayi segede gini. Jadi ini anak Chloe Kardashian. Eh, awas. Apaan tuh? Aduh. Usur-user. Oke, udah mati. Usur-user ya. Sekarang lo gak bisa ngapa-ngapain. Pala gede. Now you die. Bye-bye, pala gede. Oke, sekarang kita balik lagi ke pasukan cewek. Kita bakal kasih foto daftar aborsi. Kita balik lagi ke sini. So, ternyata catatan aborsinya dalam bahasa Perancis. Mereka gak bisa baca. Jadinya, kita cari orang yang bisa translate bahasa Perancis. Apa ini? Council, bersumpah. Ini harusnya sesuatu yang anak-anak baru yang perlu kita bantu. 5 fams. Aunt Sabi. Unan Vartem. Apa bahasa itu? Itu sebuah orang yang rupiah. Saya pernah lihat bahasa ini sebelumnya. Di Kedam ke-Nord. Di Kedam ke-Nord? Di Kedam ke-Nord. Apa yang terkini di dokumen ini adalah tulisan untuk kita menghubungi ke-Nord. Apakah itu yang Anda ingin beritahu, anak-anak baru? Ya. Itu maksud saya. Sipit. Pembeli dokumen itu yang berkata, itu tidak akan menjadi mudah. Apakah itu? Jika mencapai Kedam ke-Nord, Anda harus mengatakan identitas lain. Namanya Anda tidak lagi Kedam ke-Nord. Itu sekarang Larry Bobinski dari Cleveland. Larry Bobinski? Jangan cepat ke-Nord. Jangan lupa 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 ke-Nord. Utara terus kayaknya. Oke, sepertinya anak-anak setan ini. Nyuruh gue ke Utara. Buat cari orang yang bisa translate. Lu pada goblok ya. Kan punya Google Translate lu pada. Kita bikin foto pasport dulu ya. Karena buat ke Utara. Kita harus bikin foto pasport. Oke, kita foto studio. Kita masuk ke dalam. Oke, kita ke green screen. Oh, ganti baju. Oke, kalau gitu. Apa? Lepas baju. Waduh, cabul nih fotografer. Udah gila nih. Suruh buka celana. Gak mau gue. Cabul nih orang, anjay. Oke, gue buka. Lu makan tuh biang lala. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Ya, bagus. Bagaimana kita kehilangan keutaraan itu? Apa? Kancut. Kancut. Berhenti dia! Kau tak akan bawa aku hidup. Oh my God, apa ini? Ternyata dia bukan fotografer. Mati lo pedopil. Bye-bye. Wow, bagus. Bagus, anak-anak. Kau agak panggilan. Shut up. All right, let's get this over with. Say cheese. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Gampang banget bikin passport ya. Oke, semuanya kita udahin dulu sampai sini. Di episode depan kita bakal menuju ke utara langsung. Kalau kalian masih mau gue lanjut, kalian bisa like dan komen seperti biasa, oke? Sekian dulu dari gue. Keep respect and happy gaming. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax